Intro Pasca kunjungan Menkes, satu lagi pasien DBD di Kabupaten Sika meninggal. Hal ini menambah daftar korban meninggal akibat DBD mencapai 14 orang. Teresia Bergita, anak 7 tahun asal desa Watugong, kecamatan Alok Timur Kabupaten Sika, meninggal akibat terserang DBD di ruang ICU RSUD TC Hilers Momere. Sempat dilarikan orang tuanya ke Rumah Sakit Santa Gabriel Kewapante. Karena sudah kritis, pihak Rumah Sakit Santa Gabriel Kewapante merujuk Teresia ke Rumah Sakit Umum dan langsung dirawat di UGD RSUD TC Hilers Momere karena sudah dalam keadaan shock. Petrus Herlemus, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Teresia merupakan korban ke-14 yang meninggal akibat terserang virus DBD sepanjang tahun 2020 ini. Sementara itu, hingga 9 Maret 2020, jumlah pasien DBD mencapai 1.195 orang. Pasien yang kini tengah dirawat di rumah sakit dan 25 puskesmas di Kabupaten Sika mendekati 114 pasien. Pemerintah Kabupaten Sika sudah memperpanjang status KLB yang keempat kalinya. Dengan status ini, Pemda juga akan menggelontarkan dana sebesar 1,9 miliar guna penanganan kasus DBD. Sebelumnya, pada bulan Februari lalu, pemerintah juga sudah menggelontarkan dana sebesar 1,8 miliar rupiah untuk menangani kasus DBD. Dari Januari hingga Maret ini, sudah 14 pasien DBD di Sika meninggal, sementara jumlah pasien yang dirawat pun bertambah setiap harinya. Dari Sika, Joni Nuratim, Ainyus melaporkan.